selamat berjumpa dengan channel guru cakap sesuai semuanya kali ini kita akan membahas tentang big bang teori atau teori ledakan besar dimana teori ini merupakan teori yang membahas tentang terbentuknya jagad raya atau alam semesta sesuai semuanya ada banyak teori tentang proses terbentuknya alam semesta dan tata surya contohnya teori pasang surut gas teori ledakan besar teori kabut atau nebula teori planetisimal teori bintang kembar dan lain-lain masih banyak lagi dari banyak teori itu teori ledakan besar atau big bang menjadi salah satu teori tentang terbentuknya alam semesta yang paling terkenal di dunia teori ini menyebutkan bahwa bumi terbentuk selama puluhan miliar tahun mulanya terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya putaran tersebut menyebabkan bagian-bagian kecil dan ringan dari kabut terlempar keluar dan berkumpul membentuk cakram raksasa suatu ketika gumpalan kabut raksasa itu meledak membentuk galaksi dan nebula-nebula selama kurang lebih 4,6 miliar tahun nebula-nebula tersebut membeku dan membentuk galaksi bima sakti yang di dalamnya terdapat tata surya bagian ringan yang terlempar keluar di awal mengalami kondensasi hingga membentuk gumpalan yang mendingin dan memadat menjadi planet-planet termasuk bumi kita ini dan sampai sekarang alam semesta kita ini termasuk di dalamnya ada galaksi ada tata surya kita ada bumi kita ini diyakini masih dalam proses yang selalu berkembang Hai demikian tadi saya semua semuanya kita sudah membahas tentang proses terbentuknya jagad raya yang disini diutarakan tentang teori Big Bang terima kasih atas perhatiannya kita jumpa lagi di video-video berikutnya jangan lupa untuk like comment subscribe dan aktifkan lonceng